Pelaksanaan penanggalan tanda siswa, penerimaan ijasa, dan pembacaan janji prajurit komando, siap! Pelaksanaan penanggalan tanda siswa, penerimaan ijasa, dan pembacaan janji prajurit komando. Pelaksanaan penanggalan tanda siswa, penerimaan ijasa, dan pembacaan janji prajurit komando. Pelaksanaan penanggalan tanda siswa, penerimaan ijasa, dan pembacaan janji prajurit komando. Pelaksanaan penanggalan tanda siswa, penerimaan ijasa, dan pembacaan janji prajurit komando. Terbagi dalam 3 tahap, yaitu tahap basis, tahap hutan gunung, dan tahap rawa laut Tahap basis adalah tahap dasar atau ilmu-ilmu dasar yang wajib dimiliki para prajurit komando Baik secara perorangan, kelompok maupun hubungan tim Akhir tahap basis ditandai dengan uji keterampilan komando dan tes psikologi khusus Yang membutuhkan tekad yang tinggi, serta karakter prajurit individu Dimana dalam keadaan stres dan lelah, kalian tetap mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat Kemudian tahap gunung hutan, merupakan aplikasi semua materi teknik dan taktik yang didapatkan sama tahap basis Sebagai prajurit komando, harus mampu mempertahankan diri dari berbagai macam medan dan cuaca yang istrim Bahkan hingga nyawa sebagai taruhannya, sehingga terbentuk jiwa kursa sebagai prajurit komando Dan tahap gunung hutan, diakhiri dengan ditandainya kegiatan nomad dari Bandung ke Cia Cap dengan 10 heta pesiang dan malam hari sejauh 455 km Tahap rawa laut, merupakan tahap akhir pendidikan yang harus dapat dilalui sebagai siswa komando Rawa dan laut adalah media yang sangat sulit untuk dihadapi dengan tantangan gombang dan arusaut Pasang surut air laut, lumpur hidup darah rawa, sungai lebar yang harus dikombinasikan dengan kegiatan teknik dan taktik khusus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih